Terdapat satu impostor, AK pengkhianat dari kelima Gorosei. Dimana bukankah sudah menjadi hal yang sangat lumrah terjadi di One Piece ini jika ada suatu kumpulan tepasti dengan jumlah yang tidak cukup banyak, biasanya ada satu pengkhianat di anggota tersebut. Mungkin contoh yang paling simpel yang baru saja kita lihat, yaitu dari Tobiro punya Kaido, dimana ada satu sosok pengkhianat dan itu adalah Drakan. Lalu apakah mungkin juga untuk sosok yang menjadi otoritas tertinggi di dunia, yang dari namanya saja sudah otoritas, tapi apakah benar mereka semua ter-autoriti? Apakah mungkin ada pengkhianat di antara mereka ini? Apakah ada satu dari kelima orang yang bersujud di depan imu adalah pengkhianat yang akan membantu pihak kita nanti? Nah, Garcup Lasers di film ini disini, sebelum kita membahas lebih dalam terkait sosok impostor di Gorosei, bisa kali bantu-bantu dengan subscribe. Pastikan juga kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Tentu saja, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, oke lah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, dengan sedang ramainya, kemunculan satu Gorosei tua ini dengan nama J. Garcia Saturn, sebenarnya ini mengungkap banyak sekali misteri terkait apakah Gorosei ini sebenarnya hanyalah kumpulan manusia biasa dengan otoritas tinggi karena kekuatan dan sebagainya saja, yang ternyata dari namanya yang ada sign-nya, seperti cukup clear ya, jika mereka juga bagian dari Tendu Bito, atau dalam kata lain, mereka ini keturunan pendiri dunia, atau jangan-jangan memang mereka sudah ada sejak pemerintah dunia ini berdiri. Yang sejujurnya ini sudah menjadi teori lama, jika mereka adalah seorang yang diabadikankan, yang entah dengan kemampuan Imula, atau dengan operasi keabadian dari O.P. O.P. Nomi. Tapi, mau iya atau tidak, para Gorosei ini berbeda dengan Tendu Bito lainnya yang sangat-sangat terlihat bodoh, terutama Saint Carlos yang melihat mukanya juga sudah emosi. Mereka terlihat lebih beribu bawah, dan jelas pastinya mereka ini sangat ahli dalam bertarung dengan postur tubuh yang luar biasa, dan banyak luka di tubuhnya juga. Nah, jadi jika kita sudah masuk ke pertarungan dan kembali ke pernyataan awal, akankah ada seorang menghianat dari salah satu Gorosei? Tendu Bito kan nggak mungkin berhianat bang. Nah, tapi jika kita melihat juga sudut pandang luas untuk para Tendu Bito, bahkan ada seseorang seperti keluarga Don Quixote yang sangat berbeda, contohnya Miosgard yang dia akhirnya bertindak layaknya manusia dan bukan dewa, makanya dia menolong Sirohoshi karena utangnya di Fismen lalu. Yang setidaknya ada pemicu agar dia bisa berubah yang sekarang juga kita nggak tahu nih kabarnya seperti apa, karena katanya dia sedang disidang di Marijoi sana. Yang jika kita tarik mundur lagi, ayah Doflamingo pun sama-sama Don Quixote dan dia pun sangat berbeda. Nah, tapi ya saudara kalian, ada pola yang hampir selalu sama jika di One Piece ini terkait adanya satu pengkhianat dari organisasi yang berjumlah sedikit, apalagi hanya berjumlah 5 orang. Seperti contoh di awal tadi, yaitu Tobi Ropo yang berjumlah 6 orang saja, terdapat satu orang dan itu X-Drek yang berusaha memberitahu segala info tentang Kaido dari dalam. Di situ lain, banyak sekali anggota dengan jumlah 5 orang yang sama persis dengan jumlah Gorosei, mereka masing-masing mempunyai impostornya sendiri. Dimana contohnya, seperti kerajaan Germa saja nih, yang paling dekat, ayahnya selaku pimpinan, Finsmoke Judge dia memiliki kelima anak dari Finsmoke Reiju, Ichiji, sampai ke Yonji, yang bukankah terdapat satu impostor dari kelima orang itu. Ya, yang kita semua sudah tahu dan dia pun bahkan membelot yang sangat berbeda dengan keempat lainnya, dia adalah Hoki Kita, alias Sanji. Dia memiliki perasaan dan dia bahkan tidak mau mengikuti ambisi dan ideologi dari ayahnya, makanya akhirnya dia memutuskan untuk kabur. Lalu untuk yang paling baru juga, dimana ada organisasi yang bernama Mates yang berisi para saintis yang jumlah awalnya ternyata ada 5 orang, tapi sosok-sosok yang kita lihat hanya ada 4 orang saja dimana satu wanita yang di ujung ini kita tidak tahu dia siapa dan apa peran dia sebenarnya. Banyak yang berteori jika wanita itu adalah seorang pengkhianat yang membuat Mates akhirnya harus dibungkam oleh pemerintah dunia. Dimana dari tampilannya memang sangat mirip dengan Stussy dan itu pun sangat masuk akal. Tapi Stussy yang asli ya, bukan Stussy Cloning karena bukankah Stussy Cloning ini baru terbentuk hasil Mates jadi gak mungkin kan dia gak bentuk dirinya sendiri sebelumnya. Tapi untuk Stussy asli alias Miss Buckin dia juga kan dikatakan cuma ngaku-ngaku sebagai saintis atau self-proclaim dan dia juga cuma sebagai Mates resident doang atau magang lah. Jadi rasanya menurut saya ada wanita lain dari Mates yang kita belum tahu siapa dan kemungkinan dia adalah pengkhianatnya dimana ada teori juga jika Uroge adalah pendeta kelima dari Enel karena bukankah jika kita melihat di Skypie lalu terdapat 5 lubang siksaan tapi untuk 1 lubang yang paling ujung ini seakan-akan ditutup secara paksa atau sangat aneh lah. Karena jika kalian perhatikan dari topengnya bukankah itu sangat tidak simetris yang seakan-akan ada satu yang seharusnya ada tapi malah menghilang. Yang kita juga tahu kan Uroge ini dia berasal dari Birka tempat kelahiran Enel dan para pendeta yang lain. Jadi jika teori ini benar maka Uroge adalah salah satu pengkhianatnya yang akan buat grupnya seperti ini. Dimana menurut saya Uroge ini adalah karakter yang sangat menarik yang mungkin akan kita bahas lengkap tentang dia di video next lainnya. Serta satu yang paling jelas juga jika kita lihat adalah Bajak Laut Doflamingo. Ya benar dia adalah sang pimpinan dengan keempat bawahan Pika, Diamante, Vergo Trebo dan ingat sebenarnya masih ada satu orang lagi yang itu adalah adiknya sendiri alias Corazon Aka Rosinante. Untung ini definisi pengkhianat yang sebenarnya dia memberitahu semua informasi agar kakaknya dapat dibungkam dan bahkan harus dihancurkan yang dari sini sebenarnya sangat jelas sekali jika Corazon ingin menghancurkan ambisi apapun yang dimiliki oleh pemimpinnya yaitu kakaknya. Nah dan kita kembali ke pertanyaan awal lalu siapakah pengkhianat dari Gorosei atau kelima tetua tertinggi ini? Yang saudarkah kalian Doflamingo pernah memiliki momen yang sama persis terjadi kepada Gorosei dan Imo yaitu ketika Gorosei bersujud kepada Imo di kemunculannya yang pertama kali. Di situ juga kita pernah melihat komandan-komandan Doflamingo yang bersujud kepada Dovi kecil yang bahkan dari set up dan lain-lainnya dibuat sangat mirip sekali Doflamingo dengan neruntuhan yang ada di sana dan Imo dengan semacam neruntuhan tapi pedang-pedang yang ada. Di mana juga kita melihat diamante dengan pedangnya dan trebol dengan tongkatnya yang persis juga seperti Gorosei yang ada membawa pedang dan tongkat yang sama dengan bahkan postur tubuh yang cukup mirip juga di sini. Nah di kasus Doflamingo pengkhianatnya adalah yang paling kanan dan itu seharusnya posisi yang diisi oleh adiknya yaitu Corazon dan untuk Gorosei siapakah yang paling kanan? Ya benar dia adalah salah satu Gorosei yang termuda dan dia juga satu-satunya yang paling beda dari bentukannya karena mulai rambutnya yang tidak berwarna putih yang buatnya seakan-akan tidak terlalu tua jika dibandingkan dengan Gorosei yang lain yang saya juga ingat kata-katanya saat menebat terkait nama buah iblis Luffy dan dia malah bertanya-tanya kenapa pemerintah dunia menyembunyikan nama itu dan menghilangkannya dari sejarah jadi jika ada pengkhianat dari Gorosei seperti pola yang kita lihat kemungkinan dia adalah Gorosei berambut blonde ini yang dari kenegaranya bukankah dia mirip setelan orang Amerika yang bahkan dari referensinya pun cukup mirip yaitu dari Abraham Lincoln yang berarti apakah Amerika penuh dengan pengkhianat waduh bahaya nih hampir aja kang lato-lato ada yang lewat dimana sejujurnya menurut saya terkait satu karakter Gorosei ini entah bagaimana saya merasa jika dia sangat mirip sekali dengan Sanji karena bukan kak Sanji ini dari bentukan sebelum time skip dia ini layaknya seorang cheaper pol dengan tampilan yang sangat rapis bahkan stylenya pun cukup mirip dengan Gorosei ini yang juga kita lihat dari kegunaan Sanji di bajak lato-lato pijrami dia ini lebih seperti strategis karena dia ini sangat pintar dan bisa membaca situasi dengan sangat baik dan bukan kak dia juga udah layaknya seperti penyusup dari bajak lato-lato pijrami yang bisa bergerak diam-diam tapi mendapatkan informasi yang sangat penting yang bukankah sangat mirip dengan anggota cheaper pol yang bagian dari pemerintah dunia yang jadi mencerigakan apakah mungkin Sanji ada hubungannya dengan anggota Gorosei ini yang sebenarnya bahasa lengkapnya pernah saya bahas di video terpisah dimana mungkin untuk alasannya kenapa dia berhianat kemungkinan ini akan mirip seperti apa yang terjadi kepada Oden yang dikatakan terdapat ramalan dari dahulu bahwa 20 tahun lagi orang yang akan mengalahkan Kaido jika aku telah mati dia adalah bajak laut muda kuat dan itu pun kita melihat mereka adalah para worst generation yang melawan Kaido di Onigashima dan puncaknya oleh Luffy apa mungkin Gorosei yang satu ini pula dia mendapatkan ramalan dari Joy Boy yang berisi jika Joy Boy ini sudah bangkit kembali maka itu sudah menjadi waktu yang tepat untuk mengalahkan Imo yang kemungkinan besar Imo ini adalah musuh Joy Boy di era Void Centuri dan apalagi sekarang kita melihat Luffy sudah bangkit dengan Joy Boy atau nikahnya makanya dari semua itu Gorosei sudah mulai bergerak dan beraksi yang bahkan salah satunya yaitu Jagger Saturn dia harus turun ke bumi bawah yang kemungkinan jika ada satu pengkhianat dari Gorosei dan dia adalah orang dengan rambut blonde ini apakah jangan-jangan dia juga akan mulai beraksi seperti mendengar ramalan Joy Boy yang dia dengar sejak lama sekali tapi lagi-lagi jika kita mengingat pola angka 5 ini yang selalu muncul di pembahasan video ini saya merasa kita pula akan berakhir seperti Ark Skypiea yang menjadi satu art untuk mengetahui segala pola yang ada di One Piece gimana kita ingat ada momen epic saat sang dewa melawan kelima musuhnya kan itu adalah saat NL melawan Zoro Robin Gunvor dan Wiper yang sebenarnya ada satu orang lagi yaitu Nami dan situ berkata jika hanya 5 orang inilah yang akan melanjutkan dan dia bawa ke Fairyford yang kemungkinan ini juga akan mirip polanya seperti Imu kemungkinan di akhir nanti yang kira-kira kalau menurut kalian jika Imu ini sebagai NL yang bahkan dia sama-sama dewa juga siapakah kelima orang lain yang akan melawan Imu di akhir nanti apakah jangan-jangan akan sama seperti di Skypiea juga dimana Luffy yang awalnya tidak terhitung akhirnya dia muncul di akhir dan dia lah yang menjadi pahlawan untuk mengalahkan semuanya yang bahkan polanya akan menjadi sama persis coba tuliskan pendapat kalian akhirnya siapa ya bagian dari kelima orang yang akan perang melawan Imu di akhir jika polanya sama seperti itu nah jadi itulah untuk video kali ini jika kalian tertarik dengan bahasan main blowing lainnya terkait grossay kalian bisa tonton video plot twist yang jangan-jangan jika mereka ini pihak baik yang bukan gak kita juga tau Dua bus ini layaknya dua sisi mata koin kebaikan dan kejahatan itu adalah abu-abu yang sampai kapanpun sebenarnya tergantung perspektif kita ada dimana kan untuk tau baik dan buruk kan jay nah buat kalian-kalian nih yang namanya ingin saya sebut dan tampilkan secara langsung kepada audiens yang lain di video review tiap minggunya dimana kalian juga akan mendapatkan badges beri yang unik ini di sebelah nama kalian yang tentu saja membuat kalian jauh lebih spesial dan kalian juga akan mendapatkan emoji-emoji yang menarik ini yang berhubungan dengan One Piece hanya dengan menjadi membership channel Devil Nomi dan buat kalian yang ingin kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe dimana ada tiga pilihan level yang bisa kalian lihat ada level Devil Fruit User atau buat yang mau lebih kuat menjadi Haki User atau buat kalian yang ingin mengubah dunia ini dengan mendatangkan down atau fajar kalian bisa pilih level untuk Will of D serta biasanya untuk level-level tertentu kami bekerjasama dengan DNA Merchandise untuk membuat voucher spesial hanya untuk para membership saja dimana kelima puluh orang ini saja sudah join and you ikut gabung bersama menjadi pemakan Devil Nomi atau buah iblis nah jadi itu untuk video kali ini kalian bisa selalu tuliskan mendapat kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalau kalian suka dislike aja kalau gak suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian gue devela lo pamit and I'll see you guys next time sub indo by broth3rmax